Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada Berjumpa lagi di channel Lenny Kece Dan pada kesempatan malam hari ini Sepertu biasa saya akan mereaksi Sebuah film pendek horror ya Film pendek horror yang akan kita Tonton bersama malam hari ini Adalah Pembuat Boneka Film ini cukup Banyak ditonton ya Sebanyak 20 Juta kali ditonton Amazing Saya gak tau ini semenarik apa film ini Tapi kita Lihat bareng-bareng aja ya Channel yang mengupload Namanya channel Alter Sudah mempunyai 1,51 juta subscriber ya Kita seperti biasa Baca dulu deskripsinya ya Pembuat Boneka Disutradarai oleh Al Loger Seorang ibu yang berduka mengaitkan Dengan ibu pengganti ajaib Untuk anaknya yang hilang Tetapi Mujizat kecil Datang dengan konsekuensi besar Wah seperti ini Sepertinya Ngaco ya Bahasanya Gak runtut gitu Mungkin Maksudnya adalah Orang ibu yang kehilangan anaknya Kemudian dia Mencoba Mengganti Rasa kehilangan Anaknya itu Dengan cara Mengadopsi boneka Mungkin ya Oke Tanpa banyak Bahasa-bahasa lagi Kita tonton videonya bersama All the choices you made Did you make them again 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 All the lies that you told Did you believe in them I'll need a set of clothes he wore at least once Do not wash them I'll also need a lock of hair And a valuable possession of his Can it be a baseball mitt Mitt Toy Whatever sir As long as Dari Scene awal ini Kita bisa lihat Ini bukan film Yang berasal dari Indonesia Walaupun di deskripsi Itu bahasa Indonesia Tapi ini bukan dari Indonesia Take a look Tell me what you think Tell me it's great I think I think it's just a stupid doll An overpriced stupid doll Oh yeah Mungkin membuat bonekanya Jangan be shy sir Come on Bonekanya cukup seram ya Dengan jahitan-jahitan It's my baby I miss you so much Go ahead buddy Oh the stupid overpriced doll's hand Atau hanya hasil halusinasinya ya Let that thing down Jenna Let's take a moment and think this through Already dead Here's the other half Congratulations This is yours Now On to the instruction manual This house is worth it It's the look sini ada I left this spiritual mark Place is chock full of energy Inside here the doll is a vessel to channel that energy But outside Outside it's just a doll Jadi menurut penglihatan Istrinya Boneka itu kalau Di dalam rumah itu jadi anaknya Kalau di luar rumah bisa jadi boneka Biasa And one turn of the hourglass with him Ever Once time is up He must go back into the box For a whole day Before you can take him out again What happens If I go over time My product's like a drug potty Fun to use But dangerous to abuse Ignore this rule And he'll start losing it Really losing it Jadi batas waktu penggunaan boneka ini You'll believe that the doll is a real thing Hanya satu jam You won't even have to touch it anymore after a while For the illusion to work You'll forget about the accident Cancer Or whatever the hell happened with the brat You'll even forget about hiring me Your mind will bury what needs to be buried And fill in the blanks that need to be filled To keep the lye alive Of course if any of this happens It's not my responsibility Because you have been warned Kalau lebih dari satu jam Akan jadi bahaya Menurut si pembuat boneka ini Bahayanya seperti apa kita belum tahu Mungkin semacam sihir ya Yang dipakai disini Taurok ya Yang dimasukkan ke dalam boneka It's good And here comes another one Morning Are you up all night with him again? I was just remembering what I said to you after the funeral I told you that life can be a cruel bitch sometimes That deep down We all have the strength to get through whatever she throws at us And even if we forget that strength It's always there And I said that I could be strong for the both of us Until you found your strength again Turns out that that's bullshit Turns out that I'm weak And I need you as much as you need me Now we can either brave through this thing together Or let it tear us apart What's it going to be, Jenna? What funeral? What funeral? You need to put that thing back in a box I'm not putting my son in a box It's not your son Stop it! You're hurting me So are you Wait, what are you doing? Taking you outside so you can see what you really have in your hands This is my fault, Goodland She was losing it I didn't know what to do Ternyata bahayanya itu Istrinya juga ikut menjadi boneka kalau terus berinteraksi dengan boneka buatan orang itu, teman-teman So I hid the doll And she She just couldn't take it She, uh She slit her wrists Told you it wouldn't be my responsibility, buddy I just want her back I need her back I'll need a set of clothes she wore at least once Do not wash them I'll also need a lock of hair And a valuable possession of hers Oh dammit Oh I'm so sorry Oh, I'm so sorry I'll never do that again Rose So it works for adults, too? Nobody ever asked for their money back The Dollmaker The Dollmaker Jadi, ceritanya sebenarnya Si ibu ini merasa kehilangan anaknya Dia meminta Seseorang untuk membuatkan boneka yang menirip anaknya Si suami sebenarnya sudah tidak setuju pada awal Istrinya itu membeli boneka tersebut, teman-teman Tapi ternyata Si pembuat boneka itu Sudah memberikan instruksi ya Peringatan kepada suami istri tersebut Bahwa tidak boleh mengeluarkan boneka itu Lebih dari satu jam Dan harus dikembalikan ke dalam kotaknya Selama 12 jam Baru besoknya lagi Baru bisa digunakan lagi boneka itu Selama satu jam Apabila boneka itu Dikeluarkan lebih dari satu jam Itu ada konsekuensi khusus ya Nah, ternyata si istri Tersebut Itu Terus saja Tidak memperdulikan waktu Yang diberikan selama satu jam itu Panjang malam dia bermain bersama boneka itu Si suami sebenarnya itu Merasa tidak diperhatikan Kemudian Menyimpan ya Menyimpan boneka Anaknya itu Dalam kotak Sehingga istrinya tidak Tidak bisa menemukan Ternyata istrinya itu bunuh diri teman-teman Setelah bunuh diri Suaminya itu Kembali ke pembuat boneka Yang di awal cerita itu Dan Jadilah Istrinya itu Sama kayak Anaknya Boneka ya Caranya itu Ada rambut Ada pakaian yang belum dicuci Dan barang yang berharga Saya tidak tahu Ini asal Filmnya Seperti ini Dari mana ya Karena Yang upload ini Kayaknya orang Indonesia Coba kita lihat dulu Video Video yang di upload ya Channel ini mengupload banyak Film-film horror ya Short movie horror Dari negara luar sana ya Bukan dari Indonesia Wah kayaknya seru nih untuk kita tonton Besok-besok lagi ya teman-teman Oke untuk teman-teman yang Merasa terhibur Silahkan Subscribe channel ini Bantu saya untuk mengembangkan channel ini ya Kalau misal ada Film horror Yang Direkomendasikan Silahkan Tulis di kolom komentar Kalau misalkan ada Kata-kata atau Kekurangan dalam review Atau Reaction saya Mohon dimaafkan Karena saya baru Dalam dunia Per reaction Per reaction Gak tau lah apa namanya Oke sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh